Polisi pastikan mobil brio merah dengan bekas tembakan dan bercak darah digunakan tiga orang pelaku spesialis pencurian mobil pick-up di wilayah Bandar Lampung hingga Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Deniz Arya Putra mengatakan saat ini pihaknya telah mengantongi identitas ketiga orang pelaku dan sedang dilakukan pengejaran. Menurut Deniz, ketiga pelaku merupakan DPO kasus pencurian mobil pick-up di wilayah Bandar Lampung dan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Deniz mengungkapkan ketiga pelaku meninggalkan mobil brio merah dengan nomor polisi BE-1867AMK di tengah sawah setelah berhasil kabur dari kejaran polisi. Namun polisi memastikan ketiga orang pelaku tersebut mengalami luka tembakan usai dilakukan tindakan tegas terukur. Pada akhir Sabtu, tim take-up 308 Polresta Bandar Lampung mampu menggagalkan pencurian satu mobil pick-up yang dilakukan oleh mobil brio tersebut. Tapi gagal untuk menangkap dan sehingga pelaku ini bisa kembali lari dari kejaran polisi dari tim take-up 308. Dan selanjutnya pada hari selasa malam kita anep dan kita mendapatkan informasi bahwa tim take-up 308 mengetahui bahwa pelaku ini akan melakukan pencurian yang sama. Nah, sehingga kita hadang di Sukabumi, mobil kami ditabrak, anggota kami hampir kena tabrak dan loncat ke pinggir jalan, kemudian mengejar sampai di kedamaian. Di kedamaian kita sudah memberikan peringatan tetapi tidak diindakan dengan menembak ban, akhirnya kita melaksanakan tegas terukur dengan menembak kesasaran. Karena sudah sangat membahayakan masyarakat dengan kencang yang membawa kendaraan dan membahayakan petugas dan masyarakat saat itu. Dan kita melakukan pengejaran sampai ke Jati Agung. Sampai Jati Agung kita kelahan dejak karena banyaknya jalan-jalan, jalan-jalan menuju ke tempat, kita putar. Akhirnya jam pagi dilaporkan dari masyarakat bahwa ditemukan brio itu sudah ada di pinggiran sawah. Setelah kita kembangkan, kita sidik, kita kejar pelakunya sampai sekarang. Pelakunya pelakus 3 orang atau 4 orang? Nah 3 orang pelakunya. Artinya bisa dikatakan bahwasannya mereka ini spesialis pencuri mobil pikapak. Spesialis pencuri mobil pikapak dan itu ada DPO-nya. Dan sekarang pembuktiannya kita sudah mengembangkan dari hal itu, mengamankan kembali 3 dendaraan yang selain beliut, 2 tambahannya yaitu HRV warna merah dan sawah warna putih yang digunakan sesuai dengan bukti petunjuk dan saksi yang ada. Sebelumnya diberitakan warga Desa Rejo Mulyo, Kecematan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan digagerkan dengan penemuan mobil brio merah dengan bekas tembakan dan terdapat bercak darah di tengah sawah pada Selasa 28 Maret 2023 pagi. Terima kasih.